Suling Pusaka Kemala Jilid 23 Akan tetapi keluarga pangeran Tsang Boan amat ramah kepadanya sehingga akhirnya rasa rikuhnya berkurang dan mulailah dia berani mengangkat muka memperhatikan mereka satu demi satu. Di dalam hatinya dia memuji pamannya yang pandai memilih sehingga memiliki tujuh orang selir yang demikian cantik manisnya. Sebuah pesta keluarga diadakan untuk menyambut kiseng yang tentu saja merasa terhormat sekali. Bermacam hidangan serba mewah dan lezat disuguhkan dan bergantian, keluarga itu menyulanginya dengan secawan arak sebagai ucapan selamat datang. Mereka lalu bercakap-cakap dengan gembira. Hawa banyak arak yang diminumnya membuat kiseng setengah mabok dan lenyaplah semua rasa rikuh dan malu. Dia berani memandang kepada selir-selir yang cantik itu secara terbuka dan tersenyum manis kepada mereka. Mereka makan minum dan sesuai dengan anjuran pangeran siangboan yang memang sudah mengatur sebelumnya. Tujuh orang selir cantik itu secara ramah dan mesra bergantian memilihkan daging yang paling lunak dengan sumpit mereka dan menaruhnya ke dalam mangkok kiseng. Perbuatan ini dapat dianggap sebagai keramahan sesama anggota keluarga, akan tetapi dapat juga sebagai suatu kemesraan yang diperlihatkan wanita terhadap pria. Melihatlah para selir yang genit itu, pangeran siangboan tertawa saja sehingga kiseng juga tidak merasa rikuh atau malu-malu lagi menerima semua sikap mesra itu. Baru saja mereka selesai makan, seorang pengawal masuk dan melapor bahwa Wong Hosen Leong dan Toat Beng Kuyong datang dan ingin menghadap pangeran siangboan. Ini pun sesuai dengan siasat yang sudah direncanakan sebelumnya. Ah, mereka sudah datang? Hampir aku lupa bahwa aku sudah berjanji untuk menyambut mereka. Pengawal Persilakan kedua orang si cu itu untuk duduk dan menanti di ruangan tamu kata pangeran siangboan kepada pengawal yang melapor. Kemudian setelah pengawal pergi, pangeran siangboan berkata kepada kiseng, Pangeran, mari kita bicara di ruangan tamu. Kebetulan sekali dua orang pembantu kami datang, aku ingin memperkenalkan pangeran kepada mereka, kiseng yang baru saja di jambu besar-besaran, tentu saja mereka sungkan untuk menolak. Dia lalu bangkit berdiri, memberi hormat dengan senyum manis kepada nyonya siangboan dan tujuh orang selir cantik itu, Kemudian dia mengikuti pangeran siangboan dan siangkun menuju ke sebuah ruangan luas yang menjadi ruangan tamu. Ketika mereka bertiga memasuki ruangan itu, kiseng melihat betapa di luar pintu ruangan itu terdapat tujuh orang pengawal berjaga dan mereka memberi hormat ketika mereka bertiga lewat. Dalam ruangan itu telah duduk dua orang laki-laki tua yang segera bangkit berdiri ketika pangeran siangboan bersama siangkun dan kiseng masuk. Tentu saja kiseng merasa terkejut bukan main ketika dia melihat dan mengenal sumak yang otaknya yang cerdik bekerja cepat karena dia tahu bahwa dia berada dalam bahaya. Sumak yang sudah dapat menduga dan mengetahui rahasianya bahwa dia adalah pangeran sianglin yang palsu, tentu akan menceritakan rahasianya itu kepada pangeran siangboan. Bahkan mungkin sudah menceritakannya. Dia harus berkeras mempertahankan dirinya sebagai pangeran sianglin dan untuk mempertahankan ini, dia harus memperlihatkan permusuhannya terhadap sumak yang sudah membunuh ibu kandungnya, yaitu Putri Chai Li dari Mongol. Maka, setelah pikiran ini berkelebat dalam benaknya, dia memandang kepada sumak yang dengan mat mendelik marah dan mukanya berubah merah. Sumak yang jahanam keparat busuk sekali ini engkau tidak akan lolos dari tanganku. Mampuslah untuk menebus kematian ibu kandungku setelah berkata demikian, dia pun menerjang ke depan, mengirim serangan sambil mengerahkan tenaga Sinkeng dengan satu jari tangan, Totokan ini hebat sekali karena Totokan itu adalah ilmu Ye Piyang Chi asli yang dia campur dengan pukulan beracun bantok siang, tangan selaksa racun. Sumak yang yang sudah bangkit berdiri memang sudah mempersiapkan diri. Dia masuk bersama Toat Beng Kui Ong, Raja Setan Pencabut Nyawa, Toa Oke memang sudah direncanakan semula. Dia sudah menduga bahwa untuk mempertahankan identitasnya sebagai Pangeran Chang Lin, besar sekali kemungkinannya pemuda itu akan menyerangnya. Karena itu, begitu Kiseng menyerangnya dengan Totokan, dia pun cepat menghindarkan diri meloncat ke belakang, maklum bahwa serangan pemuda itu hebat bukan main. Melihat lawannya menghindar, Kiseng yang ingin menjaga rahasianya, cepat melompat ke depan mengejar dan langsung menyerang lagi, sekali ini menggunakan jurus dari ilmu Sin Leong Chi yang huat, ilmu silat naga sakti. Serangannya itu hebat bukan main karena dia telah mempergunakan jurus pilihan, yaitu Sin Leong Lotian, naga sakti mengacau langit, tubuhnya melayang ke atas dan dari atas dia mengirim pukulan maut ke arah kepala lawannya. Melihat ini, Sumati yang menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Duk, tubuh Sumati yang terhuyung dan Kiseng yang sudah turun kembali, mengejarnya dan kembali mengirimi Toto Kanit Yang Chi yang akan mematikan lawan kalau mengenai sasarannya, yaitu Leher. Dalam keadaan terhuyung itu, agaknya sulit bagi Sumati yang untuk dapat menghindarkan diri lagi. Akan tetapi, dalam keadaan yang amat gawat itu, Tua Oke yang melihat rekannya dalam bahaya. Cepat melompat ke depan dan menggerakkan lengannya menangkis pukulan Kiseng. Duk, Tua Oke dan Kiseng sama-sama terdorong ke belakang sehingga keduanya terkejut bukan main karena mengetahui bahwa pihak lawan memiliki tenaga Sinkeng yang amat kuat. Tahan dulu Pangeran Chiang Boan melerai dan mengangkat tangannya ke atas. Pangeran Chiang Lin, ada apa ini? Mengapa engkau menyerang Suma Sucu yang menjadi pembantu kami? Jangan berkelahi dalam rumah kami, dan beritakan apa artinya semua ini. Kiseng teringat bahwa Suma Tiang yang gagal dibunuhnya itu adalah pembantu dari Pangeran Chiang Boan. Dia berada dalam keadaan yang sulit sekali akan tetapi dia tetap harus mempertahankan identitasnya sebagai Pangeran Chiang Lin. Dia menghela nafas dan menyadari bahwa tindakannya tadi tentu saja amat kurang ajar, menyerang orang dalam rumah Pangeran Chiang Boan. Maafkan saya, Paman. Akan tetapi orang ini, dia Suma Tiang dan dia musuh besar saya yang harus saya bunuh Pangeran Chiang Boan tersenyum dan mengangkat tangan memberi isarat kepada Kiseng, Suma Tiang dan Toa Oke untuk duduk. Tenang dan sabar dulu, Pangeran Chiang Lin, marilah kita bicara secara baik-baik. Mengapa engkau memusuhi Suma Si Chu dan hendak membunuhnya dia telah menyebabkan kematian ibi kandung saya, Paman kata Kiseng dengan suara tegas. Hem, mungkin saya telah menyengsarakan Chai Li, Putri Moa. Akan tetapi saya sama sekali tidak mengenal ibu pemuda ini, kata Suma Kiang. Apakah kata Kiseng bangkit berdiri dan sikapnya marah dan hendak menyerang? Aku adalah Pangeran Chiang Lin dan Putri Chai Li adalah mendiang ibu kandungku kembali. Pangeran Chiang Boan membujuk Kiseng. Pangeran Chiang Lin duduk dan tenanglah. Kita harus bicara baik-baik dan melihat kenyataan dengan damai. Ketahuilah bahwa kami semua tidak ingin bermusuhan denganmu, sungguhpun kami telah mengetahui semua rahasiamu. Rahasia apakah mengenai diri saya, Paman tanya Kiseng, waspada. Tidak perlu berpura-pura, Pangeran. Kami tahu benar bahwa engkau bukan Pangeran Chiang Lin mendengar ini, Kiseng terkejut dan bangkit berdiri. Akan tetapi Suma Kiang Nanto Aoke juga sudah bangkit berdiri dan begitu Pangeran Chiang Boan bertepuk tangan tiga kali, belasan orang pengawal dengan senjata di tangan telah berdiri di ambang pintu. Kiseng maklum bahwa keadaannya berbahaya sekali karena tadi dia sudah merasakan betapa lihainya Toa Aoke. Kalau dia harus menghadapi Toa Aoke dan Suma Kiang, sukar baginya untuk dapat menang, apalagi di situ terdapat belasan orang pengawal. Tenanglah, Pangeran. Kukatakan kepadamu, tenang dan duduklah. Kita bicara baik-baik. Atau engkau memilih jalan kekerasan dan tewas di sini melihat sikap dan mendengar ucapan Pangeran Chiang Boan, tahulah Kiseng bahwa Pangeran itu agaknya hendak mengajaknya berdamai dan akan menawarkan sesuatu. Maka dia pun duduk kembali. Pangeran Chiang Boan memberi syarat. Kedua orang datuk itu duduk kembali dan belasan orang pengawal juga keluar lagi dari ambang pintu. Nah, Pangeran. Biarpun kami telah tahu bahwa engkau bukan Pangeran Chiang Lin yang asli, namun aku masih memanggilmu Pangeran. Hal ini membuktikan kemauan baik. Kami. Kalau tidak demikian, tentu kami akan menangkapmu. Kalau kami melapor kepada Kekanda Kaisar tentang dirimu, tentu engkau akan ditangkap dan dihukum mati. Akan tetapi jangan khawatir, kami tidak akan melaporkan, dan akan terus menganggapmu sebagai Pangeran Chiang Lin, kiseng yang amat jardik maklum bahwa tidak ada artinya membantah lagi. Sumaki yang yang pernah bertemu dengan Hon Lin, tentu dapat mengenalnya sebagai bukan Pangeran Chiang Lin dan kalau sampai Kaisar mendengar tentang hal itu, celakalah dia. Maka, tidak lain jalan baginya kecuali berdamai dengan Pangeran Chiang Boan. Dan apa yang harus saya lakukan untuk paman tanyanya langsung saja karena dia yakin bahwa Pangeran itu tentu menghendaki imbalan. Pangeran Chiang Boan senang dengan sikap kiseng yang demikian tegas dan tidak berbelit-belit, melainkan langsung saja membicarakan syarat-syarat yang dibutuhkannya. Kita dapat bekerjasama dengan baik sekali, Pangeran. Akan tetapi, sebelum kami menceritakan kerjasama yang bagaimana kami kehendaki darimu, kami ingin lebih dulu mengetahui siapa sebenarnya engkau ini karena maklum bahwa keselamatan dirinya berada dalam genggaman tangan Pangeran Chiang Boan yang cerdik dan licik itu, kiseng menghela nafas dan terpaksa mengalah. Nama saya Ong Kiseng dan saya adalah ketua bantok pang, juga saya menguasai Hek Hau Pang dan Pek Eng Pang di Lareng Tai San, hem, masih amat mudah sudah menjadi ketua bantok pang dan menguasai dua perkumpulan itu. Sungguh hebat kata Sumaki yang kagum. Akan tetapi bagaimana engkau dapat memiliki suling pusaka kemalatannya Pangeran Chiang Boan. Kiseng memandang tajam dan berkata dengan suara tegas. Pangeran, saya akan menceritakan semua rahasia saya. Akan tetapi kalau sampai Paman mengkhianati saya, percayalah, saya masih memiliki cukup kekuatan untuk membasmi Paman sekeluarga Pangeran Chiang Boan tertawa dan mengelus jenggotnya. Hahaha, siapa yang akan mengkhianatimu? Engkau juga tentu tidak akan mengkhianatiku setelah kita bekerjasama, bukan? Nah, ceritakan saja, kami akan menyimpan rahasiamu karena itu merupakan rahasia kami juga. Aku mencuri suling pusaka kemalat dari tangan Hon Lin. Akhirnya dia mengaku terus terang karena tidak ada pilihan lain. Pangeran, saya pernah bertemu dengan pemuda bernama Hon Lin itu dan diakini telah menjadi seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, kata Tua Oke. Dan saya tahu benar bahwa Hon Lin itu memang bukan pemuda ini, akan tetapi, Ong Kiseng, kata Sumakiang dan pada saat itu Pangeran Chiang Boan memotongnya. Sumasicu, kami telah berjanji kepadanya untuk tetap menganggap dan memanggilnya sebagai Pangeran Chiang Lin. Ah, benar sekali. Maafkan saya, Pangeran Chiang Lin. Akan tetapi saya melihat tadi bahwa engkau mempergunakan iti yang chi dan gerakan silatmu mirip lengan gerakan silat Hon Lin. Apakah ide hubungan antara engkau dan dia kami memang saudara seperguruan, kata Kiseng. Akan tetapi, Paman Pangeran, Paman belum menceritakan kepada saya apa yang harus saya kerjakan dalam kerjasama antara kita ini. Begini, Pangeran Chiang Lin, sebelumnya perkenalkanlah si Chu, orang gagah, ini adalah Sumakiang atau Wong Ho Sin. Hang, seorang pembantuku yang setia. Dan yang seorang ini adalah sahabatnya yang juga ingin menghambakan diri kepada kami, nama julukannya adalah Toat Beng Kui Ong, akan tetapi terkenal dengan sebutan Toa Oke kata Sumakiang. Kiseng memberi hormat kepada dua orang datuk itu. Pangeran Chiang Boan lalu melanjutkan. Engkau akan tetap kami anggap sebagai Pangeran Chiang Lin yang asli dan kita merupakan sekutu yang saling membantu. Kami membantumu mempertahankan dirimu sebagai Pangeran Chiang Lin dan kita bekerjasama untuk menyingkirkan saingan-saingan dan musuh-musuh kita yang berada di istana, saingan-saingan dan musuh-musuh. Siapakah mereka yang Paman maksudkan tanya Kiseng, ingin sekali mengetahui. Pangeran Chiang Lin, Pangeran Chiang Boan menoleh ke kanan-kiri dan ini melanjutkan ketika melihat bahwa tidak ada pengawal yang mendengarkan percakapan mereka. Apakah engkau tidak ingin kelak menggantikan kedudukan Kaisar bukan main kagetnya hati Kiseng? Hal inilah yang sejak siang tadi menjadi bahan pemikirannya. Otomatis dia mengangguk dan menjawab, tentu saja saya ingin, Paman bagus. Akan tetapi apa engkau kira mudah kelak menggantikan kedudukan Kaisar? Engkau mempunyai banyak saingan. Di sana ada lima orang pangeran, dan engkau sebagai putra keturunan Mongol tentu saja hampir tidak mempunyai harapan untuk menggantikan kedudukan Kaisar. Akan tetapi dengan bantuan kami, bukan tidak mungkin, bahkan hampir dapat dipastikan engkau kelak akan menjadi Kaisar, pengganti Kaisar yang sekarang. Bukan main girangnya hati Kiseng. Siang tadi ketika melamunkan kedudukan Kaisar, dia sudah melihat ketidakmungkinan itu dan membuat dia hampir putus harapan. Akan tetapi kini dia melihat kemungkinan itu kalau dibantu oleh pangeran Cangbuan. Dan apa yang harus saya lakukan, paman tanyanya penuh gairah seolah-olah besok atau Lusaria sudah akan dapat duduk sebagai Kaisar. Tenang dan bersabarlah, pangeran kita menghadapi urusan besar yang harus diperhitungkan dengan masak-masak. Biarlah sementara ini, hubungan antara kita berjalan secara wajar saja, seperti hubungan antara keponakan dan pamannya. Kelak akan kita perbincangkan dan bagaimana kita dapat menyingkirkan lima orang pangeran yang lain itu dan membasmi pendukung-pendukung mereka. Untuk menyingkirkan lima orang pangeran itu, engkau lah yang akan mudah melakukannya karena engkau tinggal dalam istana. Akan tetapi jangan tergesa-gesa, tunggu komandoku kapan engkau harus bergerak lima mentara itu. Engkau harus bersikap baik dan berbakti kepada Kaisar agar memudahkan kami membantu dan mengangkat menonjolkanmu sebagai seorang pangeran yang baik dan penting. Dan sewaktu-waktu kami panggil, engkau harus datang ke sini agar kita dapat mengadakan perbincangan, kiseng mengangguk-angguk. Baiklah, Paman, akan saya taati semua pesan Paman dan saya tidak akan melakukan sesuatu sebelum menerima petunjuk dari Paman. Akan tetapi yang membuat saya merasa heran, mengapa Paman demikian baik terhadap diri saya? Mengapa Paman suka membantu saya agar kelak menggantikan kedudukan Kaisar? Sambil bertanya demikian, Metu Kiseng menatap wajah pangeran itu dengan penuh selidik. Pangeran Chiang Boan tertawa dan mengelus jenggleknya. Hahaha, tidak ada pekerjaan yang sia-sia, tidak ada usaha. Keras yang tidak menghasilkan keuntungan. Kami juga tidak mau bekerja tanpa hasil. Pangeran Chiang Lin, kami merasa yakin bahwa tanpa bantuan kami, Engkau tidak mungkin sama sekali untuk kelak menjadi Kaisar. Karena itu, tentu saja kami mengharapkan imbalan untuk bantuan kami kepadamu. Kalau kelak Engkau sudah menjadi seorang Kaisar, Engkau harus mengangkat putra Kut Chiang Kun ini sebagai orang kedua yang paling berkuasa dalam negeri. Dengan demikian, hasil kerjasama kita ini akan membahagiakan kita bersama. Maukah Engkau berjanji Kiseng berkata dengan sikap sungguh-sungguh. Saya berjanji, Paman, bahwa kelak kalau saya sudah menjadi Kaisar, Saya akan mengangkatkan Da Chiang Kun menjadi Perdana Menteri dan Wakil saya bersumpahlah untuk itu, Pangeran Chiang Lin, kata Pangeran Chiang Boan. Kiseng bangkit berdiri dan berkata dengan suara lantang. Saya bersumpah bahwa kelak kalau saya sudah menjadi Kaisar, Saya akan mengangkatkan Da Chiang Kun menjadi Perdana Menteri dari Wakil saya. Empat orang itu bergembira sekail dan dalam kesempatan itu, Pangeran Chiang Boan mendengarkan keterangan tentang diri Toa Oke untuk lebih mengenal Datuk yang baru dijumpainya itu. Kiseng juga bergembira dan diamaklumi bahwa dia tidak boleh mempermainkan Pangeran yang cerdik itu. Sekali dia mempunyai pikiran tidak baik dan ketahuan, dia akan celaka. Bukan saja rahasianya berada di tangan Pangeran Chiang Boan, Akan tetapi Pangeran itu juga mempunyai pembantu-pembantu yang lihai sekali. Tiba-tiba dia teringat akan dua orang wanita kekasihnya yang dia tinggalkan. Terhadap Pangeran Chiang Boan yang menjadi sekutunya dia tidak perlu merahasiakan keadaan dirinya lagi dan tempat mana lagi yang lebih aman untuk menitipkan dua orang kekasihnya itu kalau bukan di dalam isana Pangeran Chiang Boan. Pangeran Chiang Boan melihat Kiseng yang tiba-tiba termenung itu dan dia bertanya, Pangeran Chiang Lin, apa yang kau risaukan? Agaknya engkau memikirkan dan merenungkan sesuatu, ah, Paman sungguh berpemandangan tajam sekali. Memang ada suatu hal yang agak merisaukan hati saya dan saya mohon kebaikan dan kebijaksanaan Paman untuk menolong saya, Pertolongan apakah yang kau butuhkan? Katakanlah dan kami akan berusaha untuk menolongmu, kata Pangeran Chiang Boan. Kalau engkau menghadapi musuh yang kuat, serahkan saja kepada saya Pangeran Chiang Lin, kata Sumakyang. Saya juga siap untuk menyingkirkan musuh-musuh yang mengancamu, Pangeran, kata Toak Oke. Terima kasih atas kesediaan jiwi, kalian berdua membantu saya. Akan tetapi, Paman Pangeran, bukan itu yang saya ingin minta dibantu. Sesungguhnya, saya mempunyai dua orang kekasih dan saya ingin mereka berdua itu berada di kota raja. Karena tidak mungkin mengajak mereka ke istana, maka saya mohon bantuan Paman agar suka menampung mereka dan membiarkan mereka berdua tinggal di istana Paman agar sewaktu-waktu saya dapat menjumpai mereka. Wah, sebelum menjadi Pangeran engkau sudah mempunyai dua orang selir, Lin Teh, adik Lin. Hebat sekali kau Chiang Kun tertawa. Ah, kalau cuma itu yang kau butuhkan, tentu saja kami akan membantu. Biarlah mereka berdua tinggal di sini dan sewaktu-waktu engkau boleh menemui mereka, Pangeran Chiang Lin, terima kasih, Paman. Mereka adalah dua orang wanita yang memiliki ilmu silat cukup tinggi dan tentu saja dapat membantu Paman untuk menjaga keselamatan keluarga Paman. Siapakah mereka berdua itu, Pangeran? Kalau mereka merupakan orang-orang berkepandayan tinggi, tentu namanya sudah terkenal di dunia Kang Ou, Sungai Telaga atau Persilatan, dan mungkin kami sudah pernah mendengar atau mengenal mereka, kata Sumakyang. Yang seorang bernama Chiang Mei Ling, Putri Mendiang Chiang Ho Ketua Pekeng Pang dan ia adalah tunanganku. Yang kedua adalah seorang wanita Kang Ou bernama Kim Goat dan berjuluk Sian Hwe Asian Li. Ah, Sian Hwe Asian Li, wanita berpayung yang lihai itu. Aku pernah mendengar namanya yang besar, kata Sumakyang. Saya pernah satu kali bertemu dengan wanita cantik berpayung yang lihai itu, kata pula Toa Oki. Mendengar bahwa dua orang kekasih kiseng adalah wanita-wanita yang lihai tentu Pangeran Chiang Boan menjadi girang sekali. Berarti tidak percuma dia menampung dua orang wanita itu karena mereka dapat memperkuat kedudukannya dan dapat menjaga keselamatan keluarganya. Setelah mereka bercakap-cakap, kiseng pamit dan dia tidak segera kembali ke istana, melainkan mengunjungi rumah penginapan An Lok. Sian Hwe Asian Li menyambutnya dengan hangat dan gembira dan mereka melepaskan kerinduan dalam kamar yang mereka sewa. Kiseng, kenapa begitu lama engkau pergi? Sampai tiga hari, aku merasa rindu sekali padamu. Rindu dan khawatir kalau-kalau engkau sudah melupakan aku. Kim Goat, mulai detik ini engkau harus menyebutku Pangeran Chiang Lin, apalagi kalau berhadapan dengan orang lain. Ah, jadi, jadi, engkau, eh, paduka telah diterima oleh Seri Baginda Kaisar dan kini telah menjadi Pangeran Chiang Lin. Saya merasa gembira sekali dan Kiong Hai, selamat. Pangeran Sian Hwe Asian Li memberi hormat dengan membungkuk sampai dalam. Kiseng merangkulnya, kalau tidak ada orang lain, tidak perlu engkau menghormat seperti itu. Aku telah bertemu dengan Ayahanda Kaisar dan aku segera diterima, diperkenalkan kepada semua keluarga istana dan aku mendapatkan sebuah kamar di dalam bangunan untuk para Pangeran. Aku tinggal bersama lima orang Pangeran lain yang menjadi saudara-saudara teriku di sana. Wah, bagus sekali. Kalau begitu paduka tentu akan segera membawa saya masuk istana dan tinggal pula di sana, hem, tidak semudah itu, Kim Goat. Peraturan istana tidak memperbolahkan seorang Pangeran yang masih bujangan membawa istri atau selirnya ke dalam istana. Kecuali kalau dia telah menikah dengan sah, baru dia boleh mendapatkan bangunan terpisah dan tersendiri. Akan tetapi, aku telah mendapatkan pertolongan seorang Pangeran, dia adalah adik Kaisar, jadi masih pamanku sendiri. Aku telah bercerita kepadanya tentang engkau dan Chiang Mei Ling dan dia mau menerima kalian berdua untuk tinggal di istananya. Dengan demikian, maka setiap waktu aku dapat mengunjungi kalian di sana. Nah, sekarang engkau harus melakukan perintahku. Engkau pergilah ke Taisan, jemputlah Chiang Mei Ling dan bawa ke rumah panginapan ini. Kalau ia sudah datang, aku akan membawa kalian tinggal di istana Paman Pangeran Chiang Boan. Ketika Kiseng berpamit, Sian Hwa Sian Li berkeras hendak menahannya. Pangeran, paduka bermalam saja di sini malam. Ini, besok pagi saya akan berangkat ke Taisan dan malam ini berilah kesempatan kepada saya untuk melepaskan rindu saya kepada paduka ia merengek manja. Hush, jangan bodoh, Kim Goat. Ingat, sekarang aku sudah sah menjadi pangeran dan aku harus cepat kembali ke istana. Sebagai seorang pangeran baru aku harus pandai membawa diri. Aku pun rindu kepadamu, akan tetapi nanti kalau engkau dan Mei Ling sudah berada di istana Paman Pangeran Chiang Boan, kita dapat melepaskan rindu kita sepuas hati kita. Kiseng lalu bergegas pulang ke istana dan karena kesepian ditinggal kekasihnya itu, Sian Hwe A Sian Li lalu berangkat malam itu juga meninggalkan kota Raja O O O N O N O D N O W O N O O O Pria tinggi besar berusia 30 tahun itu saling papah dengan seorang pria tinggi kurus berusia 50 tahun. Mereka berdua melangkah terhuyung-huyung keluar dari kota Raja melalui pintu gerbang utara dan wajah mereka pucat, napas mereka terengah-engah e-perti orang-orang yang sedang menderita sakit parah. Mereka itu adalah Sotek dan Suhengnya, kakak seperguruannya, si Toan Ek. Seperti telah diceritakan di bagian depan, dua orang ini menjadi tamu dalam pesta ulang tahun Lokeng Ketua Hek Tiau Bukan. Kemudian, karena merasa tak senang melihat kesombongan keluarga lo, apalagi ketika lo siangku menantang adu kepandayan kepada para tamu, mereka maju untuk menguji kepandayan. Akan tetapi, dua orang anak Lokeng, Lo Siang Kui dan kakaknya, Lo Chin Bu, bersikap kejam sekali dan memukuli mereka yang sudah kalah itu sehingga mereka berdua terluka parah. Dengan bersusah payah, saling papah, mereka berdua berhasil keluar dari kota Raja menuju ke dusun Pak Siang Bun. Ketika mereka tiba di luar kota Raja di jalan yang sepi itu mereka merasa tidak kuat menahan nyeri dan keduanya lalu beristirahat, duduk di bawah sebatang pohon besar. Su Toan Ek duduk bersilat dan mengumpulkan hawa murni untuk mengurangi rasa nyeri yang menyesakan dadanya. Su Toan Ek juga duduk bersilat dan menggosok-gosok dadanya yang terkena tendangan kejilas yang kuwi. Dari mulut mereka terkadang terdengar keluhan dan rintihan. Pada saat itu, dari arah utara datang seorang wanita. Ia berjalan seorang diri di atas jalan yang sunyi itu. Wanita itu masih muda, seorang gadis yang usianya paling banyak 20 tahun dan ia tentu akan menarik perhatian semua pria yang melihatnya. Gadis itu cantik luar biasa. Kulitnya putih mulus dan kedua pipinya kemerahan karena sehat. Matanya yang tajam bersinar lembut seperti mace burung hong, hidungnya kecil mancung dan bibirnya selalu membayangkan senyum ramah. Rambutnya yang amat hitam panjang digelung ke atas bagaikan mahkota hitam yang membuat kulit muka dan lehernya tampak semakin putih mulus. Ia membawa sebuah buntalan kain kuning di punggungnya dan pakaiannya terbuat dari sutrap putih bersih, sepatunya berwarna hitam, terbuat dari kulit. Gadis cantik jelita ini bukan lain adalah Tan Kiok Hwa yang dijuluki orang Pek Iyok Sian Li, Dewi Obat Baju Putih. Seperti kita ketahui, setelah ia bersama Han Lin dan Sian Eng terbebas dari tangan Tian Te Semoke yang dibantu orang-orang Pek Lian Kau, Kyok Hwa tinggalkan Han Lin dan Sian Eng tanpa pamit. Hal ini terpaksa ia lakukan walaupun dengan berat hati karena ia harus berpisah dari satu-satunya pria yang pernah dicintanya di dunia ini. Ia amat mencintai Han Lin, akan tetapi ia tidak suka terlibat dalam permusuhan dan perkelahian dan selain itu, ia pun tahu bahwa Sian Eng amat mencinta Han Lin, karena itu ia lebih suka mengalah dan menjauhkan diri dari Han Lin, walaupun hatinya merana. Wataknya yang lembut membuat Kyok Hwa Seialu suka mengalah dan rela berkorban demi kebahagiaan orang lain. Ketika Kyok Hwa tiba di dekat bawah pohon di mana Sotek dan Sotoan Ek duduk bersila mengumpulkan hawa murni sambil kadang mengerang kesakitan, segera perhatian Kyok Hwa tertarik sekali. Bagi seorang yang sudah menjadi pekerjaannya mengobati orang sakit, setiap melihat orang sakit merupakan tantangan besar bagi Kyok Hwa. Ia harus menolong dan mengobatinya, siapapun adanya orang yang sakit itu, pria atau wanita, besar atau kecil, kaya atau miskin, baik atau jahat. Ia selalu memandang penyakit seperti lawannya yang harus dihadapi dan ditundukan. Maka, melihat dua orang itu, ia lalu mendekat dan sekilas pandang saja taulah gadis lihai ini bahwa dua orang laki-iaki itu menderita luka dalam yang cukup berat. Sobat-sobat, kalian terluka dalam yang cukup parah tegurnya dengan suara lembut. Dua orang yang menderita luka dalam itu membuka mati mereka dan mereka memandang dengan heran ketika melihat seorang gadis cantik jelita berdiri di depan mereka dan memandang mereka dengan sinar mata lembut dan bibir yang manis sekali itu tersenyum ramah. Karena merasa heran dan penasaran, Soetek bertanya, Nona, siapakah engkau dan bagaimana engkau bisa tahu bahwa kami menderita luka dalam yang parah kiok HWA tersenyum? Siapa aku bukan hal yang penting, akan tetapi aku mengerti bahwa kalian terluka parah karena aku adalah orang yang biasa mengobati. Maukah kalian kuobati sehingga lukamu sembuh dan kalian terhindar dari maut sebelum Soetek menjawab, Sutoan Ek sudah bangkit berdiri dan bertanya kepada kiok HWA, Bukankah Nona Pek Iyok Sianli? Kiok HWA tersenyum. Orang-orang terlalu melebih-lebihkan dalam memberi nama kepadaku, Ah, kiranya Nona adalah Pek Iyok Sianli yang amat terkenal seru Soetek dengan girang sekali karena dia sudah pernah mendengar nama berdiri. Besar gadis berbaju putih yang suka sekali mengobati dan menolong orang yang menderita sakit. Kalau begitu, tolonglah kami, Nona. Kami memang telah terluka dalam, bagian tubuh yang manakah engkau terpukul? Aku akan mencoba mengobati engkau lebih dulu, Paman, karena aku melihat bahwa lukamu lebih parah, kata kiok HWA kepada Sutoan Ek sambil menghampiri pria yang usianya sudah 50 tahun itu. Sianli, aku terkena pukulan keji selagi aku sudah roboh, di bagian dadaku, bukalah bajumu dan perlihatkan dadamu yang tertukul, kata kiok HWA dengan tenang sambil menurunkan buntalan pakaian dan obat dari punggungnya, meletakkannya di atas tanah dan ia pun berlutut depan Sutoan Ek. Sutoan Ek membuka bajunya sehingga dadanya telanjang. Di atas kulit dadanya tampak warna menghitam bekas pukulan Locin Bu. Kiok HWA segera memeriksanya. Hem, pukulan disertai Sinkeng, tenaga sakti, yang amat kuat. Untung tidak mengandung hawa beracun sehingga mudah disembuhkan, apalagi karena engkau sendiri juga seorang ahli iwakeh, ahli tenaga dalam, yang kuat. Paman sekarang aku akan mengobati dengan tusuk jarum, harap Paman duduk santai dan jangan mengerahkan tenaga apapun. Setelah berkata demikian, kiok HWA mengeluarkan dua batang jarum emas dan tiga batang jarum perak. Dia menusuk dengan jarum emas di dada kanan-kiri bawah pundak dan menusukan tiga batang jarum perak di seputar warna hitam. Di dada. Kemudian ia mengambil sebuti robat pelung berwarna putih dan menyuruh Suto Anek menelannya dengan bantuan secawan air putih yang dituangkan dari sebuah guci. Setelah itu, kiok HWA menggunakan ibu jari tangan kirinya untuk menekan-nekan bagian dada yang berwarna hitam. Sungguh hebat. Dalam waktu sebentar saja, warna hitam itu makin pudar. Sekarang bernapaslah dalam-dalam dan kerahkan sin keng ke dada untuk memulihkan jalan darah, kata kiok HWA ambil mencabuti lima batang jarum itu. Suto Anek melakukan apa yang dikatakan kiok HWA dan setelah belasan kali menghirup udara sampai penuh dan mengerahkan sin keng ke dada, dia merasa betapa dadanya sembuh kembali, rasa nyari telah lenyap dan ketika dia melihat ke arah dadanya, warna hitam tadi pun telah lenyap. Sian Li, aku telah sembuh sama sekali, sungguh tidak kosong belaka julukan pelijok Sian Li. Terima kasih banyak, Sian Li, dia bangkit dan membungkuk memberi hormat. Ah, harap jangan bersikap sungkan, Paman. Sekarang yayarlah saya mencoba untuk mengobati saudara ini, katanya sambil menghampiri Sotek yang masih duduk bersilah. Tanpa diminta Sotek juga melepas bajunya dan memperlihatkan dadanya yang membiru akibat tendangan kakilas yang kuih yang amat keras. Aku juga terluka terkena tendangan pada dadaku, Sian Li, kata Sotek. Kiyok Hwa memeriksa luka itu. Ah, tidak berapa parah lukamu karena tendangan itu hanya mengandalkan tenaga kasar. Untung tulang rusukmu tidak ada yang patah, Kiyok Hwa menggunakan jari-jari tangannya untuk menotok dan menekan di sana-sini, kemudian memberi kebuti robat pelung untuk ditelan Sotek. Seperti halnya Sotoanek, sebentar saja Sotek sudah sembuh dan terbebas dari rasa nyeri di dadanya. Juga warna membiru pada dadanya hampir hilang. Terima kasih, Sian Li. Engkau sungguh hebat sekali. Aku mendengar bahwa engkau adalah murid Tian Beng Yok Sian, dewa obat Kurnia Langit, melihat kelihayanmu dalam ilmu pengobatan, maka tidak mengecewakan kalau engkau menjadi murid dewa obat itu. Sotek memuji dengan girang sekali. Kiyok Hwa menyimpan kembali obat dan jarum-jarumnya ke dalam buntalan pakaian, lalu mengikatkan kembali buntalan kain kuning itu pada punggungnya. Sambil melakukan ini, ia berkata lembut. Sebenarnya, jauh lebih mudah menjaga agar tidak sakit daripada mengobati luka Jiwi, kalian berdua, terjadi karena pukulan dan hal ini hanya dapat timbul karena Jiwi berkelahi. Kalau Jiwi dapat menahan diri dan tidak berkelahi, tentu tidak akan terluka dan untuk tidak berkelahi jauh lebih mudah daripada mengobati, air, Sian Li. Engkau tidak tahu. Kami sama sekali bukanlah orang-orang yang suka mengandalkan kekuatan untuk berkelahi. Akan tetapi dua orang muda keluarga lo itu sungguh sombong dan kejam bukan main. Hek Tiau bukan mengandalkan kepandayan dan kedudukan calon mantunya yang seorang putra pangeran, untuk bertindak sewenang-wenang dan kejam, kata Sotek penasaran. Apakah yang terjadi tanya Kiok Hwa? Biasanya, ia tidak mau mencampuri urusan orang, apalagi kalau urusan permusuhan dan perkelahian. Akan tetapi kini mendengar ada dua orang muda yang sewenang-wenang, ia menjadi ingin tahu. Sotek menghela nafas. Mereka bertiga duduk di atas batu-batu yang berada di bawah pohon besar itu. Hek Tiau Bukaan adalah sebuah perguruan yang paling besar dan terkenal di kota Raja. Lopangcu, ketua Hek Tiau Bukaan mengadakan pesta ulang tahun dan kami berdua juga datang hadir sebagai tamu. Dalam perayaan itu, seorang anak perempuan Lopangcu yang bernama Lo Siang Kui. Memamerkan ilmu selatnya. Yang memanaskan hati, gadis sombong itu lalu bersumber, menantang siapa saja yang merasa memiliki kepandayan silat untuk mengadu ilmu silat dengannya. Melihat kesombongannya, aku lalu maju menandinginya, hanya dengan maksud untuk menguji ilmu silatnya. Akan tetapi kalau aku hanya berniat menguji, gadis itu ternyata menyerang dengan sungguh-sungguh, mengeluarkan jurus-jurus maut. Aku terdesak karena ia memiliki gerakan yang cepat sekali. Setelah lewat lima puluh jurus, aku terkena tamparannya dan jatuh terduduk di atas panggung. Dalam keadaan sudah tidak berdaya itu, tiba-tiba gadis itu menendang dadaku sehingga aku terlempar ke bawah panggung dalam keadaan pingsan. Kyok Hwa mengerutkan alisnya. Hem, kejam sekali gadis itu, mungkin dia menganggap aku sebagai musuh besarnya karena aku adalah saudara seperguruan dari Ketua Hek Hau Bukaan yang menjadi saingan Hek Tiaw Bukaan. Lalu bagaimana paman ini sampai terluka tanya Kyok Hwa sambil memandang kepada Suto An Ek. Suto An Ek menghela nafas panjang sungguh membuat orang merasa penasaran sekali. Semula sama sekali tidak ada niat di hatiku untuk melakukan pentandingan di tempat perayaan pesta ulang tahun Hek Tiaw Bukaan itu. Akan tetapi melihat kekejaman gadis itu menendang dada So Wasute, adik seperguruan So, sampai terluka parah. Aku menjadi penasaran dan aku segera naik ke panggung untuk memberi hajaran kepada gadis sombong itu. Akan tetapi kemudian yang maju melawan aku adalah seorang pemuda kakak gadis itu yang bernama Lo Chin Bu. Kami bertanding dan ternyata pemuda itu jauh lebih lihai dibandingkan adiknya. Dia mampu mengimbangi aku bahkan setelah lama bertanding seimbang, dia berhasil menotok punggung dan pada saat aku tidak berdaya, dia memukul dadaku dengan kuat sekali. Sehingga aku terluka parah. Aku dan So Teh lalu memaksa diri meninggalkan tempat itu dalam keadaan terluka parah. Untung kami bertemu denganmu, Sian Li, sehingga kami tidak sampai tewas dan dapat tertolong, mendengar keterangan mereka, Kiok Hwa menghela nafas panjang. Hem, sayang sekali orang-orang muda menyombongkan dan mengagulkan kepandayan mereka untuk bersikap kejam melukai orang lain tanpa alasan yang kuat. Akan tetapi, peristiwa ini harap Jiwi dapat mengambil hikmahnya. Kalau saja Jiwi bersikap sabar dan tidak timbul emosi menyambut tantangan mereka, tentu tidak terjadi perkelahian dan Jiwi tidak sampai terluka. Permusuhan, adu kepandayan dan perkelahian hanya akan merusak hubungan baik antara manusia, menimbulkan kebencian dan dendam. Apakah Jiwi menaruh perasaan dendam terhadap mereka dan ingin menuntut balas So Teh saling pandang dengan So Hengnya, kakak seperguruannya? Mereka telah mendengar semua kata-kata Pek Iyok Sian Li yang bernada bijaksana, sehingga mereka merasa malu dan sungkan untuk mengaku bahwa mereka menaruh dendam. Tidak, Sian Li. Kami tidak mendendam, kata So Teh. Bagus sekali kalau begitu. Dendam hanya akan membakar diri sendiri dan akan menciptakan ikatan karma yang kuat. Andai kata kalian berdua menaruh dendam lalu berusaha membalas sampai berhasil merobohkan mereka, apakah Jiwi yakin bahwa mereka pun juga tidak akan mendendam? Mereka akan berusaha pula untuk menuntut balas, maka terjadilah permusuhan dan dendam-dendam, balas-membalas, mungkin sekali terjadi bunuh-membunuh yang tidak ada. Dan akhirnya, dilanjutkan oleh murid-murid atau anak-anak Jiwi, ya Tuhan engkau masih begini muda sudah memiliki ilmu kepandayan pengobatan yang liai, memiliki watak bijaksana dan suka menolong, ditambah lagi wawasan tentang kehidupan yang demikian luas. Sungguh kami merasa kagum dan taluk, Sian Li, kata Suto Anek sambil memberi hormat, diturut oleh Sutenyar. Kyok Hwa membalas penghormatan itu. Jiwi harap jangan terlalu memuji. Aku hanya melaksanakan tugas hidupku. Nah, selamat tinggal, Jiwi. Aku harus melanjutkan perjalananku ke Kota Raja. Setelah berkata demikian, Kyok Hwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Raja yang tembok bentengnya yang mengitari Kota Raja sudah tampak dari situ. Dua orang laki-laki itu mengikuti bayangannya dengan pandang macu kagum. Seorang wanita yang hebat luar biasa gumam sotek setelah bayangan Kyok Hwa lenyap di sebuah tikungan jalan. Seolah Dewi Kwan Im saja yang menenjal mat, kata pula Suto Anek. Mereka lalu melanjutkan perjalanan pulang ke Dusun Pak Siang Bun. Hubungan Kisen dengan keluarga pangeran Changboan menjadi semakin akrab. Dia segera mendapatkan kenyataan pahit bahwa hampir seluruh keluarga kaisar di dalam istana, dari permaisuri dan para selir sampai para taikam dan pengawal di istana, tidak akrab dengannya. Terutama sekali para pangeran. Mereka itu seolah menjauhinya, seperti mengasinkannya. Dia merasa dibenci, hanya seorang di antara lima orang pangeran itu yang tidak kelihatan membencinya, yaitu pangeran Chang Hwa, pangeran yang tertua. Akan tetapi pangeran yang usianya 25 tahun ini pun tidak akrab dengannya, seperti tidak acuh. Karena merasa tidak disuka di istana, kecuali kaisar Changtung yang jarang bertemu dan bercakap-cakap dengannya. Kisen merasa tidak betah tinggal di istana dan dia lebih sering berada di rumah pangeran Changboan. Di sana dia diterima dengan penuh keramahan, dan juga seringnya dia berkunjung ke rumah pangeran Changboan tidak mendatangkan. Kecurigaan apa-apa pada keluarga istana. Karena itu, hampir setiap hari dia berada di istana pangeran Changboan dan istana kaisar seolah hanya merupakan tempat untuk tidur saja. Karena setiap hari Kiseng berkunjung ke istana pangeran Changboan maka hubungannya menjadi akrab sekali, terutama dengan para selir muda pangeran itu yang selalu mengeluh-eluhkan kunjungannya. Dari pagi sampai petang Kiseng berada di istana itu, sedangkan pangeran Changboan pergi melakukan tugasnya. Juga Changboan jarang berada di rumah sehingga Kiseng berada di gedung istana itu bersama para selir yang melayaninya. Maka tidaklah mengherankan kalau segera terjadi hubungan yang matmesra antara Kiseng dan para selir muda pamannya. Tujuh orang selir muda itu bagaikan tujuh tangkai bunga sedang mekar membutuhkan siraman yang menyegarkan dan mereka kehasan akan cinta kasih. Mereka bertemu dengan Kiseng, seorang pemuda tampan gagah yang dengan senang hati suka menyerami mereka sehingga mereka dapat melepaskan dan memuaskan dahaga mereka. Sejak jatuh oleh rayuan Sian Hwa Sian Li, Kiseng menjadi budak dari nafsunya sendiri. Maka, bertemu dengan tujuh orang perempuan muda yang genit-genit itu, mana mungkin dia mampu bertahan? Kiseng segera berlangsung perjinaan di antara Kiseng dan tujuh orang selir itu. Kiseng seperti mabok dan tidak ingat bahwa perbuatannya itu keterlaluan sekali, melanggar kesusilaan. Akan tetapi aneh. Pangeran Chang Boan seolah memejamkan matu terhadap semua itu. Dia pura-pura tidak tahu saja. Padahal, tentu saja dia segera mendengar hubungan gelap antara tujuh orang selirnya itu dan pangeran Chang Lin palsu. Akan tetapi dia tidak marah. Pangeran ini menganggap tujuh orang selirnya sebagai alat untuk bersenang-senang saja dan mereka itu mudah diganti wanita-wanita lain kalau dia sudah merasa bosan. Maka dia pun mendiamkannya saja dan pura-pura tidak tahu. Bahkan parah. Selirnya itu dapat menjadi pengikat bahwa Kiseng agar pemuda itu benar-benar tunduk kepadanya. Ketika Kiseng menjemput Sian Hwe Asian Li dan Chiang Mei Ling yang sudah tiba di hotel, lalu membawa dua orang wanita itu ke istana pangeran Chang Lin, dua orang wanita itu pun diterima dengan ramah dan senang hati. Dua orang wanita itu merasa girang sekali dan kagum terhadap gedung besar seperti istana yang mewah dan indah itu. Bahkan Sian Hwe Asian Li sendiri yang telah banyak pengalaman, tetap saja merasa rendah diri dan takjub melihat istana dan isinya yang demikian megah dan mewah. Pangeran Chang Boan merasa gembira melihat dua orang wanita cantik itu, apalagi mendengar dari Sian Hwe Asian Li Kim Goat yang dapat menikmati keberadaannya di dalam gedung istana pangeran Chang Boan itu, Chiang Mei Ling merasa tidak enak. Ia merasa dititipkan oleh pangeran Chang Lin kepada keluarga pangeran Chang Boan. Tentu saja ia mengharapkan untuk tinggal bersama pangeran Chang Lin bukankah ia sudah menjadi tunangan pangeran itu, bahkan secara sembunyi telah menjadi isterinya? Kenapa pangeran Chang Lin tidak mau segera menikahinya secara resmi dan membawanya ke istana? Diam-diam dadis ini merasa khawatir dan merasa tidak enak sekali. Apalagi ketika ia melihat betapa suaminya itu dengan bebasnya berjina dengan Sian Hwe Asian Li, juga dengan tujuh orang selir muda pangeran Chen Boan dalam rumah itu. Ia mulai merasa muak dan menyesal bahwa ia telah terlanjur menyerahkan diri kepada pangeran Chang Lin yang dulunya dikenal sebagai Ogu Kiseng. Akan tetapi apa yang dapat ia lakukan? Suami tidak resmi itu adalah seorang pangeran. Bukan hal yang aneh kalau seorang pangeran mempunyai banyak orang selir. Ia menyesal sekali akan tetapi nasi sudah menjadi bubur. Apalagi yang dapat ia lakukan kecuali menerima nasib? Mei Ling mulai segan menerima pangeran Chang Lin dalam kamarnya dan ia lebih banyak menangis kalau berada dalam kamarnya seorang diri. Kehadiran dua orang wanita kekasih pangeran Chang Lin ini menarik perhatian Chang Kun. Pemuda bangsawan ini bukanlah seorang pemuda alim. Dia adalah seorang pemuda yang sejak kecil dimanja dan dituruti semua kehendaknya. Sejak biar maja dia sudah berkeliaran dan bergaul dengan pemuda-pemuda yang selalu mengejar kesenangan. Dia sombong dan matuk keranjang. Maka, tentu saja kehadiran dua orang wanita secantik Sian Hwe Asian Li dan Chiang Mei Ling di rumahnya tidak luput dari perhatiannya. Terutama sekali Sian Hwe Asian Yang baginya amat menarik hati dan menggerahkan. Wanita yang banyak pengalaman ini pun tidak tinggal diam. Begitu melihal putra pangeran yang biarpun tidak tampan namun gagah berwibawa itu, ia segera pasang asih. Metu dan mulutnya membuat gerakan-gerakan memikat dengan kerling tajam dan senyum manis pempetantangan. Dari percakapannya dengan kiseng, ia mendengar keluhan pangeran itu bahwa keluarga istana tampaknya tidak senang kepadanya, mungkin karena ibunya seorang wanita mongol. Hal ini menipiskan harapan Sian Hwe Asian Li untuk menjadi seorang di antara istri pangeran Chiang Lin yang mungkin kelap menjadi kaisar. Maka perhatiannya beralih kepada putra pangeran Chiang Boan. Selain alasan itu, juga pada dasarnya adalah seorang wanita metuk keranjang yang tidak akan melewatkan pria, apalagi muda dan bangsawan pula, begitu saja. Pada suatu malam bulan purnam tujuh orang selir muda pangeran Chiang Boan bersenang-senang di bawah bulan. Purnama dalam taman. Mereka mengajak Sian Hwe Asian Li dan Chiang Mei Ling yang sudah akrab dengan mereka setelah kedua orang wanita itu tinggal di dalam istana pangeran itu selama kurang lebih satu bulan. Dalam kesempatan itu, atas desakan dan permintaan para selir, Sian Hwe Asian Li memperlihatkan kepandayan silatnya dengan bersilat menggunakan senjata sabuk sutera merahnya. Indah sekali ketika ia bersilat dengan selendang sutera merah itu. Selendang sutera itu lenyap bentuknya menjadi sinar merah yang bergulung-gulung. Ia tampak seperti seorang bidadari yang sedang menari. Setelah menyelesaikan tarian silatnya, Sian Hwe Asian Li dibantu para selir ganti membujuk Chiang Mei Ling untuk memperlihatkan kepandayannya. Ah, aku malu untuk memperlihatkan ilmu silatku di depan Sian Li. Mana aku dapat dibandingkan dengan ia yang begitu lihai Mei Ling mencoba menolaknya karena ia tahu benar bahwa ilmu silatnya masih jauh kalah dibandingkan ilmu Sian Hwe Asian Li. Ayolah, adik Mei Ling, bujuk para selir itu. Engkau tidak bermain silat untuk Sian Li, melainkan untuk kami yang sama sekali tidak bisa silat, ilmu pedangnya bagus sekali kata Sian Hwe Asian Li. Mendengar itu, para selir menggapai seorang pelayan dan memerintahkan agar para pelayan itu mengambilkan pedang milik Chiang Mei Ling yang berada di dalam kamarnya. Setelah pelayan datang membawa pedangnya, Mei Ling tidak dapat menolak lagi. Terpaksa ia lalu mencabut pedang itu dan bersilat pedang. Tentu saja ia memainkan peengkiam sut, ilmu pedang garuda putih, yaitu ilmu andalannya. Benar saja, para selir yang tidak mengerti ilmu silat itu terpesona dan kagum. Gerakan Mei Ling demikian gesit, demikian indah sehingga mereka yang tidak mengerti ilmu silat tidak melihat bahwa ilmu pedang Mei Ling kalah-kalau. Bertanding melawan ilmu sabuk sutra merah Sian Hwe Asian Li. Setelah Mei Ling berhenti bermain pedang tiba-tiba giliran para selir itu yang memperlihatkan kepandayan mereka, meniup suling, memetik yang kim, bernyanyi bahkan ada yang menari. Mereka bersenang-senang dan minum anggur harum sampai akhirnya mereka menjadi setengah mabok. Setelah puas bersenang-senang, karena hawa udara mulai dingin, para selir itu lalu meninggalkan taman sambil tertawa-tawa. Mei Ling juga kembali ke kamarnya. Hanya Sian Li yang tinggal di taman. Ia masih ingin menikmati keindahan taman yang bermandikan cahaya bulan. Ia minta kepada pelayan untuk meninggalkan seguchi anggur dan sebuah cawan untuknya. Sian Hwe Asian Li duduk termenung. Ia merindukan Kiseng, atau lebih tepat lagi, ia merindukan kehadiran seorang pria di sisinya pada saat seromantis itu. Kiseng tidak pernah datang berkunjung di waktu malam, hanya pada pagi sampai sore hari. Dituangkannya anggur dalam cawan dan diminumnya perlahan-lahan, seolah hendak menikmati anggur itu sedikit demi sedikit. Dalam keadaan yang sunyi itu, suara langkah kaki di belakangnya dapat tertangkap pendengarannya yang tajam terlatih. Sian Hwe Asian Li tidak bergerak, tetap duduk dengan santai di atas bangku menghadapi meja kayu yang kecil. Pendengarannya yang tajam memberitahu kepadanya bahwa yang datang menghampirinya adalah seorang pria. Hal ini dapat ia ketahui dari bunyi langkah itu. Langkah wanita lebih ringan dari langkah pria. Langkah kaki ini berat dan tegap. Ia sudah dapat menduga siapa yang datang menghampirinya. Sian Li, orang yang datang itu memanggilnya lirih. Sian Hwe Asian Li menoleh dan wajahnya tersenyum manis sekali ketika matanya memandang kepada wajah Chong Kun. Yang telah berdiri dekat di belakangnya. Ia lalu bangkit berdiri dan memberi hormat dengan gaya lemah gemulai. Ain, kiranya engkau, Chong Kong Cuk kata Sian Hwe Asian Li, suaranya seperti bernyanyi. Sian Li, sedang apakah engkau duduk seorang diri malam-malam di dalam taman tanya Chong Kun sambil memandangi wajah yang amat cantik jelita tertimpa sinar bulan yang lembut itu. Gigi yang seperti mutiara berjajar itu mengkilap ketika sepasang bibir itu terbuka. Saya sedang minum anggur sambil menikmati indahnya taman di malam terang bulan purnama, Chong Kong Cuk. Kong Cuk, silakan duduk dan maukah Kong Cuk menemani saya minum anggur menikmati malam indah ini. Chong Kun merasa girang sekali. Wanita itu terang-terangan menawarkan hubungan yang lebih akrab. Dia pun lalu duduk di atas bangku, bersanding dengan Sian Hwe Asian Li. Sian Li, tentu saja aku mau. Akan tetapi, benar-benarkah engkau ingin aku menemanimu minum arak malam ini Sian Hwe Asian Li mengerling dan tersenyum manis sekali. Kenapa tidak? Saya benar-benar menginginkannya. Siapakah orangnya yang tidak ingin minum anggur menikmati keindahan taman, malam bulan purnama didampingi seorang pemuda yang ganteng dan gagah Chong Kun menjadi semakin hirang Sian Li. Engkau lah yang cantik jelita dan menarik hati, pula aku melihat ketika engkau bersilap sabuk sutera merah tadi. Alangkah indahnya, dan alangkah lihainya. Akan tetapi, kulihat di sini hanya ada sebuah cawan. Tidak ada cawan untukku, air, Kong Cuk. Satu cawan bukankah sudah cukup? Secawan anggur kita minum berdua, bukankah menambah keharuman dan kehangatan anggur setelah berkata demikian, Sian Li. Menuangkan anggur dari guci ke dalam cawan itu sampai penuh lalu menyerahkannya kepada Chong Kun. Chong Kun menerima cawan itu, membawanya ke dekat bibir lalu berkata dengan gembira. Untuk persahabatan kita dia minum anggur itu setengahnya dan menyerahkan cawan yang masih ada anggur setengahnya itu kepada Sian Li. Giliranmu minum. Secawan diminum berdua kata muta dikata Chong Kun. Sian Li tersenyum dan minum anggur dari cawan itu. Kemudian ia mengisi lagi cawan kosong itu dengan anggur sampai penuh. Akan tetapi ketika ia menyerahkannya kepada Chong Kun, pemuda itu berkata sambil tersenyum. Sekarang giliranmu minum lebih dulu, Sian Li, Sian Hwa Sian Li tidak membantah. Ia mengangkat cawan itu dan berkata, untuk malam indah ini yang mempertemukan kita berdua dan ia pun minum anggur setengahnya, lalu yang setengah cawan lagi diminum habis oleh Chong Kun. Demikianlah, mereka berdua berganti-ganti minum anggur dari satu cawan sehingga tubuh terasa hangat dan suasana menjadi gembira. Akan tetapi tiba-tiba Sian Hwa Sian Li menggerakkan kedua pundaknya seperti orang menggigil. Ihaha, malam indah sudah larut dan hawa mulai dingin sekali. Kalau minum dalam kamar tertutup tentu akan hangat dan nyaman, tentu saja ucapan yang jelas mengandung ajakan ini tidak disiasiakan oleh Chong Kun yang telah dicengkeram nafsunya sendiri yang berkobar. Benar sekali, Sian Li. Bagaimana kalau kita melanjutkan minum anggur dalam kamarmu? Sian Hwa Sian Li pura-pura terkejut kemalu-maluan dan mengerling genit sambil tersenyum. Ih, Kong Cu desahnya manja. Bagaimana, maukah engkau kutemani minum anggur dalam kamarmu Chong Kun yang sudah yakin menang itu mendesak? Sian Hwa Sian Li mengangguk dan keduanya bangkit. Wanita itu dengan langkah gemulai meninggalkan taman, diikuti oleh Chong Kun yang membawakan guci anggur dan cawan masih terisi anggur setengahnya. Bagaikan dua orang maling, mereka berindap-indap. Namun malam itu sudah larut dan hawa udara amat dinginnya sehingga tidak ada penghuni rumah yang masih berada di luar kamarnya. Mereka dapat memasuki kamar Sian Hwa Sian Li tanpa diketahui orang lain. Dalam kamar itu mereka melanjutkan kesenangan mereka berenang dalam lautan nafsu yang memabokkan dan membuat mereka lupakan segala. Kemewahan dan kemegahan yang bergelimpangan merupakan wujud lahiriah yang belum tentu membungkus sesuatu yang indah dan bersih. Segala macam kekayaan, kemuliaan, kedudukan, kekuasaan, kepandayan, bahkan agama hanya merupakan pakaian yang tidak menentukan kebersihan si pemakai. Pakaian itu memang indah dan juga bersih, namun belum dapat dipastikan bahwa si pemakai menjadi bersih pula. Bahkan banyak sekali terjadi dalam keluarga bangsawan-bangsawan tinggi, hartawan-hartawan yang kaya raya, yang hidupnya dihormati semua orang, Tampak agung berwibawa, di dalamnya terdapat hal-hal yang kotor sekali, jauh lebih kotor daripada kekocoran yang terdapat dalam keluarga miskin sederhana. Hal ini tidaklah aneh karena segala kecemerlangan lahiriah itu bahkan menjadi pendorong untuk orang yang memilikinya untuk melakukan hal-hal yang kotor. Harta yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka itu yang semestinya selain untuk dipergunakan untuk kebutuhan keluarga sendiri, juga sisanya. Yang banyak dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang kekurangan, bahkan mereka pergunakan untuk mencapai keinginan mereka. Untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan kemenangan, dan untuk mendapatkan apa yang dikejar untuk memuaskan nafsu-nafsu pribadinya. Dalam rumah gedung milik Pangeran Changboan yang indah seperti istana itu telah terjadi hal-hal yang amat kotor menjijikan. Pertama-tama Pangeran Changboan yang sudah tidak kekurangan apapun itu merencanakan siasat yang jahat dan keji untuk meraih kedudukan tertinggi. Kemudian, setelah Kiseng bersekutu dengannya, Kiseng melakukan perjinaan dengan semua selir Pangeran itu dan Seng Pangeran pura-pura tidak tahu dan mendiamkannya saja. Kini terjadi lagi hal yang tidak senonoh. Chang Kun bermain gila dengan Sian Hwa Sian Li di dalam gedung itu juga. Menjelang Fajar, sebelum meninggalkan kamar Sian Hwa Sian Li, Chang Kun berkata kepada wanita itu, Sian Li, kita ini telah menjadi orang sendiri. Aku akan berterus terang kepadamu dan minta bantuanmu. Terus terang saja aku juga tergila-gila kepada Chang Mei Ling bantulah aku untuk mendapatkannya. Sian Li, Sian Hwa Sian Li mengerutkan diam dan pura-pura cemberut. Padahal dalam hatinya ia merasa geli. Baginya tidak ada rasa cemburu karena ia menyerahkan diri kepada pemuda itu tidak berikut hatinya. Baginya Chang Kun hanyalah sebuah di antara alat-alat baginya untuk menyenangkan diri, untuk memuaskan nafsu birahinya dan tentu saja demi mencapai cipta-citanya agar dapat hidup mulia dan terhormat di masa depan. Tentu saja ia suka membantu karena ia tahu bahwa tidak mungkin memonopoli pemuda bangsawan ini untuk dirinya sendiri dan kalau ia membantu sampai berhasil, berarti Chang Kun berhutang budi kepadanya. Hem, Chang Kong Chu, engkau mau mendapatkan Mei Ling dan lupa kepada aku. Tidak mungkin aku melupakanmu. Bahkan kalau engkau mau membantu sampai berhasil, Engkau menjadi pembantuku yang setia, apakah engkau tidak takut kalau ketahuan Pangeran Chang Lin? Ingat, kini berdua adalah kekasihnya dan kalau dia tahu bahwa Kong Chu menggoda kami, tentu dia akan marah. Kenapa dia harus marah? Dia telah merayu dan memiliki hubungan gelap dengan semua ibu tiriku, aku dan ayah juga mengetahuinya dan tidak marah kepadanya. Sudahlah, jangan khawatir tentang Pangeran Chang Lin, dia pasti tidak akan marah. Maukah engkau membantuku? Sayang baiklah, akan tetapi setelah berhasil, engkau harus memberi hadiah yang amat langka dan berharga untukku. Kong Chu, jangan khawatir, kalau berhasil aku akan memberimu sepasang giwang dari berlian yang amat indah dan mahal harganya, tentu saja Sian Hwa Sian Li menjadi girang dan mereka berdua lalu mengatur siasat. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, Chiang Mei Ling duduk seorang diri dalam kamarnya. Wanita muda ini termenung sedih. Baru sekarang ia mendapat dugaan bahwa dirinya dipermainkan oleh Pangeran Chang Lin. Terkenanglah ia akan semua pengalamannya dahulu. Pangeran Chang Lin yang dahulu bernama O Kiseng sebagai ketua bantok pang itu datang dan mengadakan persahabaran dengan ayahnya yang menjadi ketua Pekeng Pang.